yang mana ya? model jaman jenis ini pak memberi nama anak itu nama dari singkatan perpaduan nama ayah dan nama ibunya apa boleh? sah di dalam islam kalau disingkati maknanya saya contoh ma'e aminah bapak'e sarmin anak'e dadi amin ini rapopo lah indah lah rapopo contohnya bapak'e dadi ma'e novi anak'e dadi devy berarti mundur dari bahasa sansekerta devy devy wong wedok si ngapi yawis rapopo lah ngebahasi saya tapi kan masaknya si bapak'e basuki ma'e kokom kan anak'e baskom hahaha 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 yuk basuki sih maknanya nih apa kokom ni ku komari ya bulan tapi kan nih disingkat dadi baskom masaknya bocah contohnya nih disingkat masaknya ma'e rani bapak'e tatang kan anak'e dadi rantang yuk pas kirantang kan besanan karo baskom jadi anak'e abrak-abrak sak gerabah-gerabah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah hihaq wa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi hulqi sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al-dhahirin Allahumma rabbana taqbal minna solatana wa siamana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'utana ya Allah ya rabbal alamin amma ba'ad hadara talmukhtara min wal muka ramin para alim para ulama para asadid wal ustazah ingkan tansah kaulah hormatin uninji ingkan tansah kaulah muliakan wabila khos dumateng akhirin al-kiram panjeningan ipun ramu kihaji raten rahmat bangun ingkan tansah kaulah hormatin uninji ingkan kaulah cadung barukah doa nipun wabila khos dumateng akhirin al-kiram panjeningan ipun ramu kihaji isna di khalil ingkan tansah kaulah hormatin uninji ingkan kaulah cadung barukah ilmu nipun wabila khos dumateng panjeningan ipun bapak kiaji mizan sya'roni selaku mwc kecamatan kacoran ingkan tansah kaulah hormatin uninji ingkan kaulah tuati fatwa soho dawoh dawohibun wabila khos dumateng panjeningan ipun bapak ki muhammad sa'atullah ugi dumateng panjeningan ipun bapak kiaji hasan ulator wabila khos dumateng panjeningan ipun bapak ki ahmad upo'ilah wabila khos dumateng bapak ki muhammad sadulan wabila khos dumateng panjeningan ipun bapak ki mansur ingkan tansah kaulah hormatin uninji ingkan tansah kaulah ta'udhimi dumateng sedoyah poro bapak ki ahi poro'ibunyai ingkan bapak ki ahmad dalam sebat asmo karimipun sa'istumbo tenyirangi rostak dim kaulah ingkan kaulah pundi-pundi ingkan kaulah ta'udhini uninji ingkan dahakin hormatan dumateng sedoyah forum komunikasi pimpinan kecamatan kacoran wabila khos dumateng panjeningan ipun bapak kapolsek dari sektor kecamatan kacoran beserta anggota ingkan tansah kaulah hormatin uninji ingkan tansah kaulah muliakan wabila khos dumateng panjeningan ipun bapak dan ramil atau yang muakili saking koramil kecamatan kacoran ataupun bapak babin sa ingkan tansah kaulah hormati wabila khos dumateng panjeningan ipun aparatur pemerintah desa desa Mangun Rejo dumateng panjeningan ipun bapak saisei padang susilo selaku kepala desa desa Mangun Rejo soho sakpung kewanipun bapak sedes bapak kardis bapak ketua kembali bapak ketua ppd bapak kauri bapak kaum bapak rw bapak rt wabila khos dumateng panjeningan ipun bapak mantan nur saifutin bapak mantan selamat waris ingkan tansah kaulah hormati ingkan tansah kaulah muliakan wabila khos dumateng sohibil walimah sohibil hajat panjeningan ipun bapak pariyati soho ibu lastri sakkulahki mugi-mugi bapak pariyati ibu lastri sakkulahki tansah ka paringan sehat panjang yuswa yuswa ingkan manfaat ingkan bairukah dipuntah dosakan mawadah warok mawasakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah amin assalamualaikum wabila khos dumateng binang antin khitan adik kulo panjeningan ipun ananda david maida akbar ingkan alhamdulillah sampun tipun khitani kalau wingi kirang langkung tujuh bulan kapengker sasi syawal ingkan alhamdulillah khitannya berlangsung ganti lancar lir ingkali saking sambil kalau menopo mudah-mudahan adik kulo panjeningan ipun ananda david maida akbar dan alhamdulillah selamat menempuh bentuk yang baru dan mudah-mudahan ananda david maida akbar dipuntadu sageng duriah ingkang ahlul quran duriah ingkang ahlul kitab duriah ingkang urrat na'ayun datus larik kami guna mungking agomo nusalan bong samin allahumma wabila khos dumateng tanfidyah suryah nang dutul ulama ranting mangun rejo wabila khos dumateng muslimat nang dutul ulama keluarga besar gerakan pemuda ansor rencang-rencang banser uki ibnu ibab nung kawul hormati wabila khos dumateng jam iya khos idah nyu emotan nyu masih yang lama iya ong ong gini alhamdulillah tawon kemit silite kuning wis bolak balik pamit alhamdulillah selalu ketemu maning kalian grup kos idah kasima saking secang magelang ingkan tansah kolormat nunin jingkan tansah kolom muli agen niki perempuan perempuan berdikari yang alhamdulillah menghiasi diri dengan solawat dan selalu mendawankan solawat mudah-mudahan tambah solawat tambah mahabah tambah mahabah muga-muga tambah syafa'ah amin allahumma wabila khos poro gelidik poro rewang tukang rajang-rajang tukang iris-ris jenang tukang padang tukang godok wedang sak tetek bengeke wantan pedangan ingkan tansah kolom banggagen sedoyo poro tamundangan santriwan-santriwati jomblawan-jomblawati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan dan cepet dapet suami sing cokok-cokok dan cepet rapi sing dudorondo enggal ulih ganti sing tua tua muga-muga podo cepet cepetan untuk rejeki dan enggal tindak hajialohumma sing sami jumeneng adeg muga-muga imani sing dojejek sing podo lenggang geliasah sing podo alih ibadah sedoyo poro tamundangan sing lagi sakit muka-muka ilang sakit sing lagi meriang ilang meriang sing lagi wudunan ilang wudune sing lagi mumet ilang mumete sing lagi loromata ilang ilang larane dipon pari sehat walafiah dipon pari roh semangat ibadah Allahumma bapak haji puhajjah para calon haji para calon hajjah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah salnu ala nabi muhammad kanjeng nabi ndawakan laizal ghinna an kasratil ardi walakin nalghinna ghinna napsi sing diarani sukeh niku dutu saking akeh bondo dutu saking tinggi pangkat anamung menurut kanjeng nabi piayi sukeh niku piayi ingkang ayem uripe tentrem atine pak pari niku bakul bibit plus supir trak kok iseng ngundang mumpuni dutu mergo sukeh dutu lagi sombong dutu lagi pamer sampai ngundang kosidah yang luar biasa ono kasih mambarangan dutu lagi foya-foya dutu lagi paring pirsopilih pak pariadi wong sukeh niku nangin pak pariadi niku nguatakan mental sak keluargi merawuhakan pajinan sedoyo nanti meriki sa estu nyowun idipang nitu angini pun katitipan amanah berupa anak lanang nipun meniko ananda david meniko bopo pariadi ibu lastri nyowun tambah barukah mugi-mugi pak pariadi ibu lastri dipun datu sakent yang sepuh ingkang mampu paring teladan kalian putro lan mampu mendidik nanda david datus lari ingkang sa estu datus anak urrata a'yun sing saget mendem jeruh dunjung dur kalit yang sepuh amin allahumma amin allahumma non sewa amargi romok ya sedoyan dari hawbir konten hajatipun bopo pariyadi insyaallah niki ngajinim boten dangu dangu ya cekapan kemawon pak cekapan niku sampai jam pintan jam kangsal niku cekap apa gak berlebihan niku pak mingga kula jam 2 lebih 10 menit mandapain jam kangsal sonten subhanallah bang kratak suara apa bu iya kui wit gedang aja dipenek bu saking pingin piresone merongose mumpuni kuih wit gedang dipenek ya Allah derek ngaji derek ngaji tapi aja rusak sampe an ben gandule kersane temeriku kemawon pak malah sengaja temeriku buatan ditebang karo pak pariyadi sengocok kangge ngaling ngalingi merongose mumpuni pak ngateniku alhamdulillah semangatnya teniki yakin sampe jam kangsal sonten ngose sampe jam kangsal sonten alhamdulillah kebahagiaan senek nampang boden boden kebahagiaan kondangan nampang boden nah ibu pinter lek jawab antuk ngendik ngeten lo pia kondangan lo nganu diundang yorah 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 ngakuntan kalau makili pak pariyadi kali bulah sering yorah ngakuntan buat pilih panjalan rawutan beriki cuma ngade kera keduman senek malah duduk praktis pokong yang lembrak sikiliatis anang yang panjalan buatan keduman senek malah justru kalau yorah ngakuntan saling menawi pak pariyadi enggak meles senek sampe telung yang warong atus seket setengah datus ya pangapuntan sangat mbak pilih pak pariyadi yang ini pun nerimo rawuh pun panjalan dengan saya itu kirang prayogi panjalan melasami jumlah nengat ngerak ketuman senek saya itu kelonyol lagi pangapuntan sinosong atan mugi mugi sodak bapak pariyadi kalian ibu lastri dinten menikah kangen nolak bala narik riski riski yang betul manfaat yang betul baru kahalau hummah amin amin bu bu kusti Allah ngantika akan al malu wal banun zinatul hayati dunya yang namanya harta yang namanya anak zinatul hayati dunya perhiasan tinggalam dunya jenengat yang sepuh meriksani anak sehat rasanya seneng tenang betul bu loih loih kagungan putra tengdalam solat enggak ketinggalan kresota darus quran masya Allah ini anak-anak model ngaten kawit alid diditip noting madrosah didip pakenteng genete peki bayangkan jenengan bapak lagi lorau untuk sakit luar biasa ternyata lebar sholat duhur tambah kresot tengan untuk bereng wajah sakit jenengan kano kagungan putra kali yang setunggal bocah pesantren yang setunggal yang buatan ngaji anaknya kondur saking masjid sampai sholat jamaah ternyata dugin dalam pirso bapaknya sahabat nyepengi wajah akhirnya si anak bocah baceng anak baceng si ngaji yang pondok ngucap pak kalau pirso ini bapak kok pasuryan pucat tenan sahabat radhiki yang sehat bapak iya kilek bapak lagi lorau lorau wis pak tak ingel ingel rumi jermang tak cepeng sukuni lorau lorau kok sing diingel ingel gul ini dikekel malah sikilek ini namanya pijat refleks pak kersan maka tak cepeng sukuni maka tak pijat benih sakit nyetrum tenggene wajah moga-moga maka tak pijat onawasilah lantaran jermantun jendengan pas kali micet putra ini kuk kalau moco Al-Quran kalau zikir kalau solawat rasanya adem tenang penak ini beda kalau cah orang ngaji bali dolan motor mak mak teng 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 keber keber ini ngarep mak langsung dikandang yang membung rumah borobor buka lawang lawangnya dibuka dengan cara didorong sak motor motornya mak gurum bilang buah orang anak akhirnya bapak yang ngucap bocah anak setan mesti lak wong tuan ngucap ngun kuih nah nikilah kengin nopo nek tiang sepuh sumer anak sehat kok kirasan seneng luhih luhih kondi anak ngaji teng madrosah ngaji karombah ya sampai sampai bekti mampung rumah tiang sepuh jeneng wong tuan anak iso ngaji kuih bangga sekedar mat nsewu pipis nguyuh cah santri niku ya paham bab tohar ngun pipis madep ngulon jelas ngerti bab kebersihan bab bersuci dari hal segi sepele mawon is ngerti dasar niku bocah seneng ngaji tapi bocah orang ngaji juga memang keliati muloke nopo tiang sepuh niki berkewajiban memberikan pendidikan agama pendidikan ingkang berkualitas supaya dua anak murrata ayun iso ngelam ket yang sepuh dunya akhir Allah 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 mulau mahat diantaranya kadang orang tua salah kaprah tumih anak ayu ibu yang ngucap ya ama bocah kayu temen anak esok apa apa lalilek enggak wih 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 anak lahir metu tumih anak ayu wih 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 anak dewe kok sangsi ya aloh bocah kayu tenen anak esok poh hahahha lalilek ngegawe wih salah kaprah meneh wih bocah nakale luar biasa mle cuti nemen wih 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 geting wih disabut timah buat 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 wih 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 ucap bocah nakal banget dasar anak setan yang setan kita apa hahahahahahahah ini diwastani kufur kalih nikmati gusti mula kadang aku ya melas karo setan pak saat ini setan ku jadi sawat omba lambi yang pundi-pundi mesti disudutkan dan disalahkan ku setan maksudnya minta liq ini ada kejadian masya Allah kalau sampai aku ya rato ngeregel saja ini anak kandung tega menyembelih ibu kandungnya sendiri hanya goro-goro ditegur tuku helm kilarang banget tergane kejadian non sewa ini kumpul sekitar 2 tahun ke pengkar waktu ini purwa jati purwa jati ini kuk dari kejamatan Banyumas kabupaten ini Banyumas itu purwa jati wak dan ternyata ketika si anak diintrogasi oleh pak polisi jareni sonyembelih ma'e dewe niku goro-goro kenobisi ane setan dan ternyata setan niku ngerisik iku ping padahal sejarahku lo ngaji kali kiai kulo ndak ada keterangan ada anak setan yang menyembelih ibu setan itu ndak ada lho kok malasak niki kelakuan yang menungsa lewe beringas baken lewe sadis ketimbang setan kulo mirang kabar niki pak kulo mirang kabar ngenjang awal tahun 2023 setan niku badai pensiun gasik soalnya setan niku badai banget karo gusti Allah plus sakniki setan dadi lewe badai karo menungsa ceritanya itu tengah kecamatan adipala kabupaten cilacat tengah kecamatan yang ngenkulo ngekulo genbasari kroya ada tengah kecamatan ngeniku adipala wengi dereng dangu lebar asar ada tiang hajatan nikahan wenganggap ebek pirso ebek buatan pak ebek niku kuda lumping jaranan-jaranan sorot cilacat ngenkulo diwastani kuda lumping niku ebek caro piayi merikin apa? jatilan niku jaran kecam niku jatilan sorong genkulo ebek niku nik jatilan ebek niku kan yang meragakan numpak jaran kecam niku dijantur sorong genkulo dijantur dimasuki dan kerasukan setan sehingga isok wani mangan beleng mangan bombo sampai-sampai mengunggah maring payon melaku nenggene paku dan tanggonekulo teng kecamatani adipala nanggap ebek nanggap jatilan pas lagi mendemkui mendemkui mangan beleng lagi melaku neng dorpaku tiba-tiba dari arah pantai selatan melayu melayu ke bengok-bengok tsunami 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 akhirnya akhirnya yang lagi mendem jatilan ku melayu sakjaran ke pangetigawa padahal lagi mangan beleng ku melayu sakjaran ke pangetigawa akhirnya rame kabar kecamatan kroyat jebule setan ku wadi karo tsunami terakhir mulau pantes kulau mirang kabar awal rongi wudtan ulikkur setan badai pensiun kaseh jalaran nopo gak salah nopo-nopo sakniki dis persalahkan yang namanya setan pramilo sampai tiang sepung ucap mendekanku kudung hati-hati sampai tiang sepung hati merino keperujuk ngomong ugi kalau matur ngelengahkan rencang-rencang sedantan dari anak orang tua mesti benar terus ini sampai dari anak merino hati tiang sepung gak memang kelihatin wong tua mbak nganti pas lagi wong tua ngucap Allah dongak ke nyepatannya Allah karena jurono malaikat utawi wali jur mengaminkan doa tiang sepung malah kira dati di kobul mikilah keing nopo jeneng tiang sepung kudung jaga ucapan anak pun ojo marahi hati tiang sepung merino maka yang namanya orang tua wajib memberikan pendidikan berkualitas sampai sohabat Umar bin Khotob ngendiko ada anak durhaka tapi jangan lupa ada orang tua yang durhaka kepada anaknya menurut Umar bin Khotob diwastani wong tua durhaka nginikuti yang sepuh yang tidak menjalankan hak-hak kewajiban kepada anaknya saat dirinya lanjut rasanya ini rata cair suasana dan buatan tegang di sini rasa tegang-tegang kan badai cekap sampai jam tiga jam itu niku yang apa orang tua orang tua bangun rejok kiai ceramah bangun rejok bangun rejok kiai mubalik ceramah sampai tiga jam setengah orang tua orang tua orang tua kiai singtengu nyong mumpuni ngajinnya telung jam ngundang apa ngontrak sampai ngaji kok tiga jam ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa betul manfaat betul masalah betul barukah amin Allahumma salam ala nabi muhammad alhamdulillah matur sembah suun syahdu banget ngepung nge nge rosorasane kaya satu paket karo grup kasima seperti biasa sawer dulu matur sembah suun sanget nge amin amin ya Allah rawuh duki jam pintan nge kasih jam set dosa ya Allah jadi kis mikapan dibusek mikapan malin jeneng alhamdulillah kenapa di sawer mergo nge modale kata pak duki meriki yang pertama baju nge seragam ya harus gonta ganti pak apa mulai acaranya ini kehajatan wih harus ada anu payet-payetnya niku niku larang modele pak durung goni make up ya Allah beda'e pareme durung niku bulu mata nidepe rongew 500 sebelah pak oh oh pak tersembah suun tepuk tangan dulu dong buat kasima jendangan harus bangga pak saking magelang nge alhamdulillah santri-santri putri niki gak ada prestasi gak ada bakat pak ada niub trompet ada kendang ada orcen dan vokalis niku perlu namanya berlatih dan kurang sangat istirahat dan dari magelang kasima niki sangat terkenal bu mantos dungu gingginan kulo cilacap sak niki rame nik hajatan anak air sunatan utawi mantenan niku pingin ngundang kasima bangga janjinan biayi magelang terkenal dugim meriko-meriko alhamdulillah moga-moga tambeng berkah dato stiangis desing sholihah dato paring contoh karo masyarakat lan pemuda benek iso berprestasi selalu allahumma lanjut terus alhamdulillah sampai jam gangsal santan nah mreki nek rampungnya selesai jam gangsal santan sholat asaret jam pintan pak setengah iya Allah muda lewang gunung hahahahahah ini luhur ke ngasaran ngasar ke magriban ya moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan satu apa lawumma ngendikane sahabat umar bin khatab radiyallahu anhu ana diwastani wang tua durhaka karo putrani pertama diwastani yang sebut durhaka kali putrani gini ku wang tua sing bota nyukupi rejeki anak bahkan sampai teko matus rejeki kotor rejeki haram kangge putrani non sewo bu assalamualaikum pak ee pak ee pak ee halo non sewo pak namanya haram niku dibagi wanten kali kebiasaan niku haram soko dhatnya soko asale tulis eh bu ngasar buku napa mboten kebiasaan tengah meriki bu ngasar buku napa mboten diomongin ngaji kan ngasar buku kok oh zamannya HP mboten nulis tapi aku ngga update status pak aku yung ngerti bapak ee ngasar buku napa mboten 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 mb rak ngasar buku tapi ngasar pulpen kunti pulpennya eh sekedap sekedap sebelum lanjut pulpen niku pak lurah sing ini kalau ngaji nih kalau sing pas perbatasan magelang kali wana sobo magelang perbatasan kebel eh desa nopeng ya Allah Pak Lurah kulau niku makin Niki kulau mbak Tin pernah ketemu pernah enggak asing lagi tak hiling-hiling Niki Pak Lurah ya Allah non sewu sangat Pak Lurah Niki kok Pak Lurah nggak oh nggak ada senek nggak ada unjukan Niki Pak Paryati jankan kebangetan banget sampein ya kulau ngertos senetelah tapi oh Niki ngapun tan sangat loh kata tamu tinggajeng Niki Pak ngapun tan sangat ya Pak Lurah pandan sari ya Allah ya kalau ingin direk dangus sekitar dua minggu kapengker nge ngajiwanten pandan sari teng balai dusun ya Allah saya lihat Niki Pak Lurah radikirang sehat teh teh panas teh panas saya setulah Niki satu kormatan lo Pak Paryati Niki sampai Pak Lurah santai opis Hai hai dah di kesimpannya anaklah Pak wajah Palku ini lah.. antibiotic biasanya haha juruladi juruladi terus ini こ nundingajan isi khususnya bapak-bapak Niki ngapun tan sangat ceng lintunya sih orang gbagian sana nggak Papa nupun. kapeng hahaha ha 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 ngakpunton, ngakpunton ngepang ngepang ngep lu klo bingung badan awan ini apa pak ngewong pak lura pandansari tak tahu ini pun klo bingung lu klo sampe matur teh panas, teh panas mwno mergoh Pak Suryane pak lura koradikirang sekecap ucet ngep hahaha tato saystuk lanyun pak ngepunton sangat goyonan ngepang ngepang ngep gandul teh si mentah pak ngepun goyonan ngepunton sangat ngepang ngepunton, ngepang ngepunton si ngepunton ketuman senek tetep rejeki di kanti baruka badan ini kanti sehat walafi'ah amin allahumma sukeramu pak lura pandansari ibu mboten derek pak lura mboten jayalhamdulillah aman aman hahaha hahaha lho kloyok aget ngepak lura sampe lho kloyok malih jangan-jangan kangen ini sama mumpuni hahaha ini ya mabuk sak ganteng-gantengnya lura pandansari aku gak mau jadi yang kedua ya sorry helau ini bujang cokok ya pirang-pirang kok ngara bojone wong aneh hahaha nge-lur segera mu segera mu pak lura lanjut lagi ngepun nge jadi gak enak ngepun tapi pak lura bangun bangun rejeng ngepun oh sebelah ya waaah amaaah aku aman oh aman sudah laporan dulu malah sama saya istri saya gak ikut aman orang takon eh kuyonan wali walura kuyonan kalau ni ku waaah buatan pirs obi limon ni kukulau adalah pak lura soalnya ga antukin ngagem baju ni ku sengocok ni kancingnya dirodong membelih membelih waaah mau kasih makan lagi mocak solawat joko tingkir wali jawa lah kok kalo buatin kisopo ya mlebet gini dalamnya pak pariyati bajunya membelih kita harus jogetnya ini modelnya jepulnya lura ee terimakasih nih Alhamdulillah terus kalau ini aku kenalan pak lura pas panjaran saya mengendikkan pas pidato sambutan kalau ini aku kan bansir bansir mereka sikuti lancip-lancip pak lura terus kalau ini aku mengamankan diri sendiri untuk melampakkan ini terus kalau ini semua panjeng gedehnya sak monok buatan ketinggal pak lura pak lura bangun rejo pak lura pandan sari terus pemimpin ingkang adil pemimpin ingkang amanah tetap supel bermasyarakat dijauhkan dari sifat dolim sedoyo hajat itu pun hijab bagus ya Allah Allahumma yang buatan ngasto buku pulpen gak apa-apa gara-gara pulpen terus kayak ngetan lurah pandan sari yang buatan ngasto buku pulpen gak masalah wongkulau ini buatan mucal panjeng dengan si mucal panjeng tentu mbah yai kalau namun harusnya ngetikan mbah yai jangan sampai orang tua ngasih rezeki kok bareng syubhat apa lagi syubhat remang-remang halal orang haram orang ya Allah rezeki pak halal haramnya ini ku sangat mempengaruhi sifat kepribadian bahkan karakter seorang anak jangan kita berfikir sing jenenge barokah ini ku soko jumlah sanes barokah itu bukan dari kuantitas tapi barokah ini ku dari kualitas barokah ini ku dudu saking akeh bondo tapi barokah ini ku adalah saking ayam rezeki pripun itu ayam rezeki sinosok tukang tandur banyak yang menurut di bayaran nanti dilakukan salat ketinggalan mau kulan kaya hitam tidak harus kulan salawat dikirim ini dilakukan masalah muslimah yang ayat 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 melung rewangi gawe masjid maka ting mau sholak sodako melung gawe musholak anaknya mundok tengah pesantren bocah pintar-pintar ya manut-manut padahal sedih bayarannya sewidaewu nanging sampai tanggalnya hajatan sedih kondangan pingpitu iso kondangan kabeh padahal sedih entukai tukang tandur mau sewidaewu barokah niku duduk saking akeh duit tapi barokah niku saking ayam me urib tenter me hidup mergonopo barokah niku saking bagaimana cara mencari dan bagaimana cara mengolahnya mula diwastani wong tua durhaka nik sampai wong tua buatan mencukupi kebutuhan anak dan tidak memberikan nafkah ingkang halal konggi putra mula haram itu dibagi dua ada haram li dhatihi ada haram li ghairihi haram li dhatihi haram soko zatnya contoh nginun sewu daging babi daging anjing nginun sewu minuman beralkohol niku diwastani haram soko zatnya tapi nusin diwastani haram li ghairihi niku haram soko faktor eksternal dari faktor luar contoh daging sapi niku halal konggi kita umat muslim tapi antuk itu ku daging sapi kok dari duit hasil korupsi maka niku daging sapi nih jadi haram untuk kita konsumsi mula jangan macem-macem kalibab namanya rejeki ono riwayat denggene kitab guniah denggene zamane sohabat abu bakar ada salah satu manusia meninggal dunia wafat sedoh bareng sedoh kuih mayit dirumati persis koyok mayit zaman saat ini didusi diulesi dikain kafani di tali pitu dilebetakan kasuraga segedap bu ibu e pirso ngertos kasuraga eee kasuraga kuih keranda mayit keranda mayit keranda mayit coro mangun rejot diwastari nopo pak lurah keranda dalam rondo oh keranda ya Allah runguanku keranda hebat banget mayit mangun rejot nopo e rondo keranda nge sanes rondo ketika mayit dilebetakan keranda hendak disolati tiba-tiba rawoh sayyidina bubakar keranda unik gak mawi dipunparingi utusan supados sayyidina bubakar tindak takziah ternyata sayyidina bubakar malah magang pingin nyolati jenazah rondo unik kenapa kok sayyidina bubakar nyolati jenazah karena ternyata si mayit iki rikolo uripe kagungan riwayat histori yang indah diantaranya ahli ibadah sholat jamaah seneng darus kur'an lang seneng poso mulai sayyidina bubakar pingin nyolati jenazah dan ternyata sayyidina bubakar 6 petak beratul ikhrom tiba-tiba ujukku jukdu madakan ada ulo teko ulane teko ternyata ulane niku langsung nyokot anunya anu 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 ah anu nyokot manuknya dia aku nyampe keyo manuknya rodo kasar ya pulpen kok nyokot pulpen ah klakson motor nik klakson motor sing suaranya jilik kan eh sing sing gede mau ini todot sing jilik mau ini nani ku maksud bu tiba-tiba tiba-tiba anak ulo teko ngak tega aku langsung nyampe kekaron jenengan terus nik klakson motor suaranya banter mau ini todot sing jilik nani ku maksud kula berarti antara titlan manuk nonsewnya kelewih sopan ucap manuk ketimbang tit ku mau bu dan sayyidina bubakar 6 petak batul ikhrom tiba-tiba anak ulo teko ulani nyokot manue si mayit mayit yang menikot dicokot manue jur sayyidina bubakar malah kaget langsung ambil pedangnya pedangnya dihunuskan kaget mencelaskui ulo ketika ulana dipate nih ternyata ulana isa ngomong kayak menung si ulam ucat eh assalamualaikum sayyidina bubakar waalaikumussalam masyaallah lawla kok bisa ngomong kayak manusia enggak sebab aku lho tutus sembarang lho aku lho utusan gusti allah aku tutus oleh gusti allah kau nyokot manu ikhimayit sebab ikhimayit rikola uripe ketika pipis maaf wawie ora bersih ora cewok lo ora cewok kalau ora bersih itu beda bu ya Allah ini ora cewok berarti orang niat ngelakoni wawie tapi ini ora bersih ngelakoni cewok cuma kurang teliti ya apa enggak bu masya hanya gara-gara pipis wawie ora bersih masya kok salat kalah kok sampai ngelakoni moco kur'an ya kalah ini bukan sepele tapi ini penting sebab apa innallaha yuhibbut tawwabina wayuhibbul mutata hiri gusti allah cinta kali menungso ingkang tansah taubat lan Allah cinta kali menungso ingkang juga kesucian diri baik kesucian pikir kesucian hati kesucian awak apa kesucian rezeki justru ini penting yang luar biasa kalau jangan dianggap jorok mudah-mudahan ada ilmu raketan sidi ketinggalnya sepele bahkan kalau dipun wastani ya mumpuni ceramah tidak ada cewok barangan dijelas ini memang ketinggal sepele tapi kepingin anak soleh soleh pun bab tohar kudu diperhatikan melakoni syariat kudu ngerti bab bersuci melakoni ibadah kudu ngerti bab tohar ini pentingnya ngajik madrosa anak kita ngajik tepeki madrosa di pondok ini aku mengerti dasar ilmu ngertos pondasi ini salah paham sampai sampai bapak sampai sampai-sampai membentuk seorang anak ini dipun tentukan juga oleh bersihnya orang tua dalam menjaga bab toharo ataupun bab rezeki mulawang lanang bapak-bapak dianjurkan oleh kanjir nabi ma'at ini tipis, konkaleh, dodo, kenkaleh, kongkrong sepisahan menurut kesehatan ternyata sampai dokter ini ku ngendikakan pipis posisi kalian dodo, justru ini ku posisi paling sehat karena menurut teori kesehatan wongkok pipisnya kalian dodo, tiangka aku malasin dianjurkan dodo ini ku kangen memperlancar metune penyakit lewat banyune urin dan terus mendodok ini ku posisi madal akhirnya penyakit lewat metune ginjal ngeeniku adalah misdi saring, akhirnya metune dalane banyune ku gampil lancar mergo posisi dodo dan yang kedua wong lanang pipiskan kalin dodo malah dicempet ma'at randu ini supir-supir barangan tak kaya ngerti termasuk pak paryadi ini supir wc umum kata rest area isnya diake toilet bahkan tengg pom bensin pak gede-gede tengg wc mbayar ngewu tapi kan sih yang penting bersih lo pake supir pipis dosen barangan supir truk malah pipis dicempet no banrudot truk berarti kan malah gak wawik babar belas berarti mau diobat abit nato terserode mending diobat abit nuh malah kadang-kadang kru diselengtiki segedap close on close on sangat ngeke yang pertama panitialan banser waw kan banser kata nge pak banser ngeku dibagi di beberapa titik sepindah ngeki posisi dalem epak paryadi ngeku tengg selempedan dan kata pihak ngkang beteng kaparingan kursi palungguan dan kalo sewoon ngeku jendengan sing pingsan bu nge sewo ngekang pingsan leres ghe bu kalo ngeku paham banget kali wong pingsan tengg pengajian soalnya ngeku ngeki akhir-akhir pandemi korona ngeku kata sangat yang antusias ngaji wak dong ngeku mboten ngawak sehingga kata ngekang sami cuman ngek dan terus kalo sewoon mungkin pak babin kamtib mas pak babin sang ngeki ngepun cekapan ngepun istirahat kalo sewoon kanti sangat ikhlas yang mana untuk di bagi beberapa titik om lebet wong ternyeki mong kata sangat sing unyelunyelan baik-baik tan ngeki pancik itu ngajinya tengg outdoor di luar ruangan tapi dengan sak menten kata piyayi kumpul ini namanya rebutan ambekan wak ngekan kan ambekan kabe ngek ambekan kabe ngeka apa malu singtang meriko tenggineko lemet yang sami kumpal iku rebutan ambekan dan akhirnya oksigen iku sempit berakhirnya gampang pincang berani lo kalo sewoon kanti sangat magelang ngeku kata ngek ngawes piyayi piyayi sepuh sami ngek ngawes ingkang kok jumeneng danu kinten kinten kok awak buatan kiak jeneng ngendikan kali sebelah kenti sampai kek kali pak banser kenti bota tanggine lokasi ingkang jembar ingkang legan sepatus nopo saget antuknya napas ngeku lancar mele ngatan ngek ngatan nge pak bu soalnya saistu ngeki kita belajar saking pengalaman tengginekan juruhan malang meriko ee sampe kejadian banyak ribuan orang ngeku njur setuak meninggal dunia non sewo sangat ngeku sepindah karena unyel-unyelan desek-desekan bahkan sampe tengkoreak selatan pun kejadian semantenugi ngeku rebutan napas datu sepuluh sengkanti sangat kata sesepuinkan sami ngek altir mau kepanju ngekan some bijaksana dan jangan egois jadi sempat kentang kau sebelah sink hate jinan langsung mau ngekucap pak banser ngeku tulung direwangi kerasani ibu ibu munika ngeyo r»,.io sage pinarak tenggelokasi ingkang radi jembar sepatus dunia yazay ngekika come lo some sokunia kali dibutaman jam ngeki secara teori memperlancar peredaran darah yang upacara ini aku gampang pingsan karena cuma menang bangun gak ubah sementara ini jeneng memeriksa ini merongos yang mumpuni terus kalau midang ngetahkan nah kan sepaneng monoton gak ubah ini gampang pusing sukunya kali diputernya ini apa ini raga guduman senek waduh luik luik ini sukunya kali diputernya ini ini memang memperlancar peredaran darah aku ngadek 2 jam ataupun 2 jam lebih lu sanggup ngaji ceramah kenapa? karena aku gerak dan mikir gerak kali mikir akhirnya nopo buatan gampang pusing apa lagi kok diamplopi ya lu ada orang umat mulai betul kali ini jeneng terus kalau sukunya kali diputernya ini pak yang sama juga menang yang lu orang usah melenggul bokongnya yang sama juga menang yang sama juga menang sukunya kali diputernya ngatan gitu kali kipas-kipas nopo-nopo beberapa hari beberapa hari sering pengosan seperti itu jangan egois bijaksana kita juga melihat lingkungan sekitar banser dan mungkin sektor dipun bagi beberapa titik amargi sepindah pak pariyatin tapi nangani jamah minta sudah berusaha supaya hanya iwan saja yang fales tapi terimakasih mau lenggak malih saat ini aku bisa-bisaan tapi mampu mampu kan vokalis namanya mampu nembang tapi bisa ini aku mampu karena bisa-bisa saya belajar umur tahun kelas 3 SD saya selesai terus bapak saya mampu lagu salatullah salamun mampu halus 11 buatan sakit nembang akhirnya aku dilatih bapak saya bisa nembang bicara ini aku bisa nembang aku bisa salawatan dan kira ini diringi kasimah buatan falas akhirnya aku pertama dipun ajarin nembang ini lagu dandang aneh bapak saya ngerti-ngerti anaknya kita bisa nembang kamu bisa dilatih suatu lagu pertama itu dandang gula kamu kan lagu ini sin dan kamu kan kamu beranggil maka bapak saya langsung dipakai dandang gula karena kita makan dandang gula dandang dandangnya tidak makan dandang gula bapak saya ngajarin ini 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 mbakmu bisa nembang kakakmu bisa nembang mbakmu bisa nembang anaknya apa anaknya apa watin aku apa-apa bapaknya lalik gue hahaha anaknya bapak itu mula bapak bisa nembang kok itu bisa nembang anaknya pak iya kocok kancamu puji-puji di masjid orang-orang yang falas seumuranmu bisa nembang pak jawab itu pak jokowi seumurannya bapak jadi presiden kenapa bapak jadi presiden kocok jokowi jokowi rungan bapak nembang bapak 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 indonya tan lam bapak jokowi jokowi iya jokowi jokowi iya Hai eleng ata mbimbu rine E 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 gelendung ini aku bapakku maklura aku ini mau tiru kemaman bareng ini bapakku meriksa di video pas aku lagi nembang ternyata bapakku terserah ini berapa suaranya si beliru ngepupu tapi ini anak-anaknya ngepupu ini aku jawab ini pak jari ini kelapa setundun rakembara kabe masing kelapa kiring kelapa dari kelapa kopior kelapa gabuk jari paling parah kelapa ngepupu ya kuih kelapa budeknya kue ngonoh ngomong panceng ini pak anak lima sipate lima bian adekku lho ini aku dilatih bapakku lho bian isokoyokku lho dino dilatih ceramah pak tapi ngepupu salam assalamualaikum aku langsung nangis bu mental itu gak kuat aku ini dablek bu aku ini disana bapak yang kira ini durung sakit aku tetap kepejarannya bisa bisa sehingga kawit aklit ini panceng dari anak lima paling dablek cuma rasa nembang itu kurangnya ya jajalah gak risau nembang suaranya apik gak bisa ceramah yang mau ngomong ayu yang mau ngomong lenteh kayak apa aku mulai orang ayu dari lenteh yang mau ngomongnya ya ayu ya pinter ya ceramah ngajinnya kayak apa aku ini lenteh mulai menungkannya kelebihan dan kekurangannya supaya menungkannya mikir yang sempurna hanya gusti apa aku akhirnya ngomong aku itu bapak ya bapak kalau jawab semua selamat ya bapak mau terus hehehe salam hala nabi muhammad yang pinter pun di betul di lokasi yang sekeceng ya pak ya ampun matur namun pak jenangan bapak-bapak bukan banser dan bukan panitia terima kasih dan ini gerak cepat bapak-bapak kumpul sarang jenis bukan cari-cari kesempatan tapi ini mengantisipasi hehehe mulai aku yang bapak banser kok ngiring mumpu ini cedak mulai aku ngeliatnya niki aku hehehe khawatir ini bapak banser mencari-cari kesempatan ya enggak yang bapak aku mendurung penanya ngelaku kok biar ngeliatnya 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 aku ngeliatnya khawatir aku bapak banser ini batalkan repot salam ala nabi muhammad haram ini aku dibagi dua ada haram lithatihi ada haram lighairihi sampai ada orang yang lain gara-gara pipi sewa bersih sholatnya moco qurannya gara-gara bareng sedho manu edhi cokok mulau mulau yang lain biayi bapak-bapak justru dihancurkan mati piskan kalian supaya sepindah sehat yang kedua biayi bapak-bapak yuk kutupir sobat mengkata supir nguyuk sembarangan malah gebelet pipis dicempet teruk berarti orang-orang diobat habis karena diselentikin ibu ibu yang takut kau ngerti ya ngerti bu aku musafir sudah 4 hari saya belum pulang ke rumah ini sehingga Banyuwangi waw dahulu sehingga Banyuwangi Jawa Timur ujung paling timur pulau jawa sehingga Banyuwangi aku merikis sehingga mereka makin dahulu aku temen demak kalau aku matur kali Pak siapa sih yang duit hajat ya Allah kalau orangnya ngamplopi nganti ke laleng Pak Paryadi Pak Paryadi ini aku ngajit disangonin apa lebih yang mumpuni soalnya pakai saking panggung aku langsung pamitan wah keberipun sih pakai delut temen demak orang-orang tak sangon kaya bisa ngobablasan hahaha kuyonan kuyonan soalnya ini waktunya dibagi kalau aku ini nonton perjalanan saking paham aku nonton lagi kita ngerti ini pipi sembarangan ngotor-ngotori mataku hahaha ibu ibu ini ibu tindakan kalau bapak kalau bapaknya pipi sembarangan orang-orang kan jarang lah pipi sembarangan darurat banget tapi ya cukup banget bu mau orang-orang pipi sembarangan kebangetan muslimat ikut dunjokomar wah tapi pipi sendiri apa yang mulai orang-orang yang menduduk apa yang mendukung jangan sampai orang-orang tidak mengerti bab toharoh bahaya mulau mak senangkan jendengan bu kalau kagungan garwa mengerti agama sampai orang-orang malah bisa mengerti bab ketimbang supaya istrinya salah yang kagung bisa negar bisa mengingatkan nganti bab mawanteng pondok pesantren santri kagung itu aku sudah belajar mulau namanya tiang istri kok orang-orang nganti pipi sembarangan ibu yang negar ditegur kok tetap banggel bapaknya kok pipi sembarangan jejak yang banter seorang buri malah hahaha hahahaha lho pikirnya ketimbang pipi sembarangan yang kotor yang wedo tak ulang tak ulang yang pipi sembarangan yang kagung maaf yang kotor ketimbang orang jaga kesehatan yang sakit yang wedo ketimbang ketimbang yang kagung tiang kagung yang pipi sembarangan ibu yang ngelinga 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 pak jadi ingin dibaca jadi aku aku tapi jeneng yang sembarangan aku ngelinga ngelinga seorang mayit nganti mana di cokotula gara gara pipi sewa wii eora maka secara fakih kita kebersihan tapi secara tasawuf ada mayit dari tapi tapi bareng sedo hanya gara gara pipi sewa wii bersih secara tasawuf secara filosofi tapi rezeki kotor sholat ini waktu tidak ketinggalan tapi tidak di rentenir tukang rolas duit tukang mana duit sholat tapi tidak di rentenir orang yang mereka katas tukang tukang maka orangnya tukang 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 bu bu wong jalu diutangi wong nembung utang kita tidak ada lagi butuh gitu nembungnya mau ini aku perlu mental yang kuat pak nembungnya tak aku kudu di mental bareng nengpung kok ditembung itu saya nge lagi duit lagi pacak jangan ngepuntun sangat ngepuntun sangat ngepuntun sangat ngepuntun utangi mundure isinya luar biasa betul leres wong nembung utang kita ngepuntun lagi butuh lakon ngepun 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 duitnya di rolas rolas ngepun ngepun utang ngepun 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 licik licik biara nih pak sholatnya orang ketinggalan tapi rezeki ini tetap makan rezeki kotor sholat tapi rezeki ini kotor wawik tapi orang bersih wawik kan tapi kan orang teliti ya sholat tapi rezeki ini kotor jenis wawik kan orang bersih manu e di cokot ulu sholatnya tidak ketinggalan dikira itu lancar tapi yang sawah nampingi galengan pacul ngepun 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 patok e di jejak sawahnya tangan ngepun ngepun di dewa yang ngambah nih ada orang kena katanya ada 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 maka kena kena engga sama genengi jadi petani curang petai si pendul tebas-tebas eno namun si lamun gue pedul kembangnya petai jadi petai temenan jenengi kembangnya petai kudanan siti gue ambrol kabeh petai si pendul tebas-tebas eno belamai si pentel tebas-tebas eno namun silamon pentile kok pentile sopo kita lagi cerita pentile perempu sartina ini ngarep dewi salah paham namun silamon kita pentile jadi perempu tenanan jadi perempu tidak diberongsong sampai tua gemar di sitik dipangan codot jadi pedagang curang nimbang barang sekilo kudoni sepuluh ons mungsangang ons jenangnya wawike ora ber manu e di cokot barangnya bisa rapik dioplos kalau yang tesis saya yang bosok di dokok tengah yang pinggir sing api api yang jauh dibungkus dan yang bosok saya lupa ya wis ngapusik kalau sing tuku golek batik kakeyan nimbang barang dikurangi timbangannya ikut jenangnya wawike ora bersih manu e di cokot ulo jenangnya wong tua pak ya Allah rezeki sitik mau ketetepan barang haram ini ku pengaruh luar biasa orang munggawak dewe saanak keturunannya wak ini ku melu nanggung mula ketoe sepele mindah patok wak tapi berkaih ke orang-orang isinya malah gawe dadek keseng soro dunia akhiratnya hanya gara-gara mindah patok licik masalah bab tanah ya Allah mila lati na'udzubillahimin yang kedua wong tua durhaka karo anaknya yuki wong tua sing tidak memberikan nama baik terhadap anaknya anak ini ku berkewajiban menguntut hak kepada orang tuanya bahkan boleh nama ini ku diganti kalau ternyata maknanya ini ku tidak say mula tiang sepuk ini ku kudu paham marinya semua kali putra ini yang pertama nderek sunnah kanji nabi menurut kanji nabi nama yang terbaik adalah nama ingkang dipunpundut saking sifat-sifatnya kanji nabi sidik amanah fatonah sakpiturute mula tanggini kitab askarunawawi dipunjelasakan innakum tudawna yawmal qiyamah bi asmaikum wa asma'i abaikum fa'ahsinu asma'akum kelak bi akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya contoh sartini binti sartono umpama umpama mundut nama ini ku boleh dari alquran tapi yo tanglat kali pak kiyai makna ni noparti ni nopo tumi mundut saking alquran anak ini pari ngasmo syaitoni rojim setan terkutuk banget ya Allah jajalki syaitoni rojim sesuai gedene datimu balih kondang acara yang keempat adalah mu'idu hasana yang gak disampaikan oleh akhinal kiram al-ustad syaitoni rojim ustadet durumu gak ini ngaji bubar kabeh musin ceramah setan tumi mundut saking alquran anak di pari ngasmo malikal mulki malikal mulki malikal mulki itu artinya raja ni rojo raja ni rojo sangatlah gak boleh seorang hamba namanya malikal mulki ini malik namanya raja tapi ini malikal mulki raja ni rojo hanya Tuhan saja yang boleh punya sifat malikal mulki ada kejadian kakak kelas saya di aliyah dulu namanya malikal mulki bocay meriangan mau pak akhirnya inisiatif guru kami guru madrosa aliyah tindak tanggu buke malikal mulki di pari ngipir sotiang sepueh bahwa alhamdulillah wong Tuhan ini ku ya cak jane paham agama cuma rodo laling ngaji sehingga akhirnya langsung tenggene capil di pari ngipir sotiang namanya berlebihan dan kebablasan akhirnya sekitar 2-3 bulan ngurus tenggene capil rodo dangu akhirnya setelah nama anaknya diganti Alhamdulillah gak meriang meneh maka mundut nama ni ku boleh dari nandom dari syair dari kitab dari bahasa sansekerta juga boleh sah sah saja yang penting maknanya sahe lasak niki bu bu Siti ni ku kan maknanya indah lemah lembut nge-nge-nge Siti ni ku binandap asor jubule dumai Siti ni ku udah nama pasaran cari ni saniki sing ditiru ki nama-nama luar negeri sing ditiru nama-nama luar negeri tapi ditakoni artinya orang ngerti nama-nama kelewat batas namanya silsilia prisilia sansil deterjen jeng ngumpruk musilsilia prisilia sansil deterjen anak nama keren tapi jebule kebablasan Dita namanya awalnya Dita nama panjangnya siapa Dita Leni Rapiah Dita jebule lanjutnya Dita Leni Rapiah api tapi jebule Dita Leni Rapiah jaman saat ini model-model yang pernah ini bocah diparingas maka orang tua ini dumai anaknya lahir ngepasu dan bledek ngampar-ngampar anaknya diparingas tatang guntur badai halilintar bocaknya bledek untung orang ketambahan angin puting beliung kalau tornado ini jaman saat ini pak jaman saat ini pak memberi nama anak itu nama dari singkatan perpaduan nama ayah dan nama ibunya apa boleh sah di dalam islam kalau nek disingkati maknanya saya contoh hmm mae aminah bapak ee sarmin anak ee dadi amin ee sarapopo lah indah lah rapopo contoh boleh hmm bapak ee dedy mae novi anak ee dadi devy berarti mundur dari bahasa sansekerta devy si dewi si ngapi ya serapopo lah ngapasih saya tapi kan masaknya sing bapak ee basuki mae kokom kan anak ee baskom yuk basuki sih maknanya apa kokom niku komari bulan tapi kan disingkat jadi baskom masaknya bocay contoh menek disingkat masaknya mae rani bapak ee tatang kan anak ee dadi rantang yuk pas di rantang kan besanan kalau baskom jadi anaknya abrak-abrak sak gerabah-gerabahe ulo wingyono kalau disalip mobil ulo mobil nyalip gledeane ulo dan ternyata mobilnya yasih nyalip niku mobil mewah barang nganggil lampu setroba pak hilang lampu setropa waiting Jadi nganggu shirena shirena nih pak polisi nih kete nduit duit 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 maka tekan si mana sirena itu masing-masing dan ada peraturan undang-undangnya nih ku Anti ambulans maan antara darurat ga wong sedang ga wong jenazah niku maan ini sirinnya see better Tapi ada patwal Mobil polisi patwal Ngawal itu Mau ini duit 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 Merkos yang isong bayar patwal Aku ya orang yang ada duit Dan menyesuaikan Dan ada peraturan undang-undangnya Lah ada mobil Enggak dikawal polisi Kok mobil ini sirenennya Ini diganti jadi sirenennya Pak polisi Aku nyalip mobilnya dengan sombong dan arogannya Orang tak delok kau cemburu ini Aku tulisannya Lanangnya jagad Teg batin aku Ya Allah Saat ngalam itu ada duit 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 Lanangnya jagad Kan artinya Sing lanangnya wang wedok Saat ngalam jagad roya Ya Allah Rasa-rasanya aku ada duit 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 Konci yee Aku sinam remeh pakem Kayak ada etak sehingga konci Lanangnya jagad ditulisannya ya Allah Niki laki yang nopo Jenabi ngendika akan Maringnya asmo kuwi Tabarukan kali pak kiai Kok mundut saking Al-Quran gak ngerti maknanya Tanglet kalimbah yae Nek model alumni Pondopo santri ngeten niki Nek kadang-kadang Santri niku nek wis duit putro Jorsawan tindak dalam kiai Niki Alhamdulillah kurangpun gak ada yuga Niki anakku lahir Dino niki tanggal niki Kula nyundi pun berkai Pak kiai ngkang paring asmo Biasanya ngatain niku Oh niku malasai sangat Tabarukan ngalabaruka kalian poro kiai Maka orangtua amat sangat burhaka Tidak memberikan nama yang baik terhadap anaknya Na'udzubillahimin Mulamaring asmo niku mboten pareng Hanya sakpena edewi Oya contoh ya Sakjani nonsiwi sangat Anak mongtipareng asmo Untung lah Namanya untung Yuk yunyati api yang sepupen anakku Beruntung terus katanya Tapi gak boleh hanya sekedar Yus jenai untung Selamat umpamani ngono Tapi bati Umpamani Sakjani niku tidak diperuntukkan seperti itu Kutu dipikir Di riawboi Ditirakati Menjani nama anak Sampai-sampai nginjang tengah herat pak Nama bapaknya itu akan muncul di nama jidatnya anak Dan terus bintin niku gak mungkin ketinggalan Lo tanggung jatian sepuluh niku Gede ini luar biasa Sampai memberi nama Ada pepatah di Indonesia kan Apalah arti sebuah nama Yuk lo setuju Tapi yuk kurang setuju juga Setuju niku Oke Namanya Tukimin Tapi sinasasmane Tukimin Tapi ahli ibadah Sholat gak ketinggalan Tadarus Quran Lancar Karo kular koguyi perukun Bermuamalanya dengan tetangga ya Sae Boleh niku muncul pepatah Apalah arti sebuah nama Namanya Tukimin Tapi ahli ibadah Kelakuan ya Sae Tapi Lewi-lewi ya Namanya baik Kelakuan ya baik Mulau Di dalam Islam Harus memberikan nama ingkang sae Kaliputane Karena jebule nama pun Membawa Sifat dan karakter Sebagai Kepada seorang anak Yang ketiga Dipunwastani orang tua Turhaka Gini korang tua Yang tidak memberikan pendidikan Kaliputane Jor klawor Mulau niki ono Sampai Umar bin Khotob Ngendikan begitu Karena ono bocah Niku diseret Teng bapak Dilarak Teng bapak Dibawa Teng gini Ngarsane Khalifah Umar bin Khotob Dan bapaknya bilang Ya Khalifah Ini anak saya Niki yoganekula Nangisi nasa yoganekula Ya Allah Ki bocah Dikon ngaji Begah Orang kersop Bukti karo ma'e Orang kersop Bukti karo bapaknya Karo bapaknya Wani nih luar biasa Saya sudah angkat tangan Mau niki Di hukuman naikula Di sidangan naikula Lepas rakan kali Jendingan Ternyata Umar bin Khotob Gak jawab Napa-napa Hanya terdiam Sing akhirnya bocah ini Sing diseret Ucap Ya Khalifah Nampun tan sangat Kulau niki panceng bocah Tapi sakderin yang jenengan Nyidang kula Kulau badai tanglat Apakah saya dikasih hak Untuk ngomong disini Ternyata Khalifah Umar bin Khotob Ngendika Ya Allah bapak Arab ngomong apa Kulau niki Khalifah Kulakoni Kulau salah Kulau mergawani Karo bapaknya kula Kulau ngakoni Kulau salah Tapi sakderin yang kula dihukum Sakderin yang kula disidang Bolehkah saya bertanya Nekono bocah durhaka Ya napa ontan Wong tua durhaka Begitu tanyanya si anak Terakhir ya Khalifah Umar bin Khotob Ya Nekono bocah durhaka Ono juga Lek Wong tua durhaka Korana Napa ki Wong tua durhaka Karo anak Ya Umar bin Khotob Yoki Wong tua Sing tidak memberikan Nafkah Ingkang saya Yang kedua Wong tua raih Somaring asma Ingkang saya Dan yang ketiga Wong tua Sing buatan Paring pendidikan Ingkang berkualitas Ya Khalifah Tidak ada niat sedikit pun Kulau ngumbar Aib Bapak Kulau Nanging Kulau Mergo badai disidang Kulau badai dihukum Kulau tak Paring pirso Kalian jenengan Kulau Kawit alit Niki dipun Paring asma Ingkang botan Saik Kulau niki dipun Paring asma Niki namanya Anak budak Dan kulau Dan kulau niki nganti Tekan Sepriki Tesih diwasan Anak budak Teng bapak Eku lo piambak Yang kedua Kulau mboten Dipari rejeki Cukup Mergo ma Eku lo Niki bojoh yang Kesekian Tapi ma Eku lo Niki adalah Pembantu rumah tangga Sehingga Kulau ngane Dati anak Niki Ngapun tan Sangat Nggak diberikan Pendidikan Boro-boro Kulau ngaji Boro-boro Kulau sekolah Kulau mboten Sekolah Kulau mboten Dibiayani Ngaji Maka Niki Mereka Kulau Wani Kalo bapak Kulau Nopong Gih Namung Sekedar Salah Kulau Niki Duduh Salah Kulau Tapi Kulau Ngeleh Ketanggung Jabai Dan Saya Menuntut Hak saya Sebagai Seorang Anak Bapak Eku Wirangan Isini Luar biasa Di tengah Jamaah Masyarakat Luar biasa Kadai Makan Nus Sangat Nikilah Kenapa Pak Par Pak Par Yadi Saya Dadole Adol Bibit Dinondina Bota Nonton Niatan Sombong Nggak ada Niatan Pamer Tapi Bioniku Saya Kepingin Panjalan Paring Doa Di Pangistu Kalian Ingkang Putrong Meneku Ananda David Anggeni Dipun Selami Dipun Khitani Menjalankan Sunnah Saking Kanjian Nabi Saya Menjalankan Kewajibannya Sebagai Seorang Anak Kalit Yang Sepuh Lampak Paryadi Ibu Lastri Mampu Menjalankan Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anaknya Terbentuk Keluargin Kama Wadah Warma Wasakinah Kapan Putra Putri Durya Kau Solik Amin Allahumma Amin Allahumma Pak Lura Pak Lura Jam Pintan Pak Lura Setengah Empat Satu Jam Lagi Kayak Tembangan Satu Jam Lagi Niki Jam Setengah Papa Kalau Wau Mingga Jam Kali Lagi Sepuluh Menit Niki Jam Satu Ya Dihitung Pak Saya Seng Dengan Tenggir Ya Mul Hisap Dihitung Ya Aku Rapopeng Hitung Pak Naira Dihitung Ya Piyek Kayemen Banget Buat Dihitung Pak Tapi Niki Sepadar Sepadar Dibagi Nenok Pak Ya Allah Nambai Aku Loro Hati Maci Kok Dihitung Niki Mboten Dihitung Takon Aku Ya Allah Aku Takon Ngerap Pak Lura Kok Bayar Ya Orang Protes Tapi Kondangan Pak Goyonan Pak Goyonan Aku Senang Goyonan Diledak Yoko Baper Tersinggung Niku Prinsipe Dato Sehari Ini Kalo Jalan Setoyong Ngalur Ngetan 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 Goyonan Dan Itu Kalo Moga Moga Ono Ilmu Siti Seng Isot Diamal Ugi Kangki Perhatian Kalo Pribadilan Ugi Panjalan Setoyong Moga Moga Alhamdulillah Pak Paryat yang Ugi Pak Lurah Pandansari Pak Lurah Mono Eh Mono Mangun Rejo Kok Mono Tunggal Mono Mono Ya kali Kok Mono Tunggal Anu Mono Mangun Mangun Rejo Pak Lurah Alhamdulillah Neki Panjanti Puan Berkait Desa Ugi Dirawi Kalian Poro Masayih Kita Poro Kiai Kandere Hadir Insya Allah Paring Idi Pangistuk Kali Panjalan Setoyo Ugi Kalian Bapak Paryati Mudah-mudahan Keperan Sehat Panjang Yuso Yuso Manfaat Barukah Dibar Durya Soleh Soleh Kau Kau Adam Ayam Tentrem Kau Kau Ahli Ibadah Isti Omah Adik David Soleh 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 Kita Tepat Islame Titambah Ikhsane Hesnul Khatimah Pungkasane Amin Amin Allah Humma Amin Allah Humma Ampun Kasusak Kondur Insya Allah Sama Kedua Baditipun Imam Mikaelen Akhil Romokyai Isnati Onjah Semoga Sama Kedua Kembalikan Dua Teng Pranata Dicorok Sopatos Doa Menikot Iman Mikaelen Bapak Sepindah Romok Romokyai Matur Sembas Sangat Kanti Bimbingan Panjendengan Sdayo Menikot Warga Masyarakat Manten Mangun Rejo Saket Dere Dibina Ungaus Dan mudah-mudahan Pak Kepala Desa Pak Forkombincang Pak Kapolsek Uki Matur Sambas Sangat Hadir Ganti Langsung Lan Banser Rencang Saking Keluarga Besar Kepansur Uki Matur Sambas Sangat Sepindah Malik Doa Kulose Tipun Imam Kalian Bapak Yai Ampun Kondur Min Karena Saat Itu Kita Hikmat Mengaminkan Dering Tipun Pimpin Kalian Bapak Yai Saking Kulose Tui Lepas Kipan Puntan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dua Tipun Imam Kalian Rom Yai Semoga Sallu Alain Nabi Muhammad Sallu Alain Nabi Muhammad Taqub Ballallahu Minna Wa Minkum Sallu 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 Sub indo by broth3rmax